Pendekar buta, jilip 34. Tentu saja Wikau yang sudah mengenal wata ibu angkatnya ini semenjak tadi sudah bersiaga. Maka ketika melihat berkelebatnya sepasang pedang itu, segera dia mengelap dan melompat ke belakang. Sebelum Cinto Anyo sempat menyerang kembali, Kun Hang sudah menghadangnya sambil tersenyum. Siapapun juga tidak boleh mengganggu Wikau. Akulah lawanmu. Bangsat buta, apamukah dia itu bentak Cinto Anyo, suaranya menggetar penuh hawa kemarahan. Dia, istriku. Hem, kau sendiri yang mengawinkan kami, Cinto Anyo. Lupakah kau? Cinto Anyo mengeluarkan seruan keras dan sepasang pedangnya langsung berkelebat menyambar, dibarmi oleh pedang hitam di tangan Bong Sima yang juga sudah ikut menerjang maju. Pendekar buta ini menyontekan tongkatnya dua kali dan dua orang itu tergetar mundur karena pedang-pedang mereka sekaligus sudah kena ditangkis dengan tepat. Namun mereka cepat menyerang lagi dan terjadilah pertempuran mati-matian. Girang hati Kun Hang ketika ternyata olehnya betapa mudah dan ringannya menghadapi kedua orang ini sesudah dia memainkan ilmu silat kegabungan Kim Tiaw Kun dan Im Yang Tiam Hoat yang dia ciptakan di bawah petunjuk Sineng Chului Bo. Ketika bertempur di Cinto Atu dahulu, meskipun dia dapat juga mengatasi dua orang ini, namun dia masih merasa agak berat. Sebaliknya, sekarang telinganya dapat menangkap semua gerakan itu seperti menangkap gerakan yang tidak asing lagi karena ilmu silatnya sendiri dapat memecahkan setiap daya serangan lawan. Dengan ilmu silatnya yang baru ia merasa seolah-olah dirinya terlindung benteng baja daripada serangan dari luar. Kilat sinar pedang dalam tongkatnya cukup untuk menemdang pergi semua ancaman pedang lawan dan dia masih mempunyai waktu dan kesempatan banyak sekali untuk membobolkan pertahanan kedua lawannya dengan jurus-jurus aneh dari tongkatnya ditambah hawa pukulan yang keluar dari tangan kirinya. Kun Hang menguatkan hatinya, membuang jauh-jauh perasaan yang biasanya pantang membunuh dengan pikiran bahwa kedua orang ini adalah orang-orang jahat yang sudah sepatutnya disingkirkan dari dunia karena kalau mereka ini dibiarkan hidup, tentu kelak akan menimbulkan banyak malapetaka, terutama sekali terhadap Hui Kau. Di samping ini, dia harus pula berusaha mengurangi tenaga para musuhnya yang begitu banyak dan yang tentu harus dihadapi semua dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Karena pikiran inilah, tanpa banyak sungkan lagi tongkatnya lantas bergerak, menyambar-nyambar secara aneh sekali, dibarengi oleh gerakan tangan kiri yang terbuka jari-jarinya dan melakukan pukulan-pukulan yang mengundang hawa kadang-kadang panas kadang kalah dingin. Tangan kirinya ini hebat sekali karena mulai kelihatan uap putih yang keluar dari sela-sela jari tangannya. Ching Toa Nyo sebenarnya adalah seorang ahli pedang yang tidak boleh dipandang ringan. Gerakannya lincah dan pedangnya memiliki gerakan seperti ular. Memang sesungguhnya ia telah mewarisi ilmu pedang ular dari mendiang siang toa ong giam kim si raja ular. Selain sepasang pedangnya itu ujungnya mengandung racun ular yang amat berbahaya, juga Nyonya Galak ini selalu siap mencari kesempatan untuk menyerang lawannya secara menggelap, menggunakan jarum-jarum beracun yang juga telah direnam racun ular yang sekali mengenai sasaran sukar diharapkan korban itu akan dapat tertolong. Sedangkan Bong Sima si tokoh Mamcu adalah murid tunggal Pak Tianlocu. Jadi dia masih terhitung kakak seperguruan dari Giam Kin karena guru Giam Kin, yakni mendiang siang Wong KWI adalah adik seperguruan Pak Tianlocu. Memang harus diakui bahwa tingkat kepandayan Pak Tianlocu masih lebih tinggi daripada tingkat siang Wong KWI akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Bong Sima lebih lihai daripada Giam Kin. Dalam hal ilmu silat, mereka berdua ini memiliki keistimewaan masing-masing dan boleh dikata mereka setingkat. Mungkin bisa dikatakan bahwa Bong Sima lebih hunggul sedikit dalam hal tenaga dalam, karena Giam Kin seringkali menghambur-hamburkan tenaganya dalam mengumbar hawa nafsu. Akan tetapi Giam Kin jauh lebih berbahaya karena orang ini merupakan iblis muda yang amat ganas dan keji, penuh akal dan tipu muslihat. Sebaliknya, Bong Sima tidak selicin Giam Kin. Dalam setiap pertempuran orang mancu ini sepenuhnya mengandalkan kepandayan silatnya yang sudah cukup tinggi. Betapapun juga, tingkatnya itu masih melebih tingkat Cinto Anyo dan pedang hitam di tangannya merupakan pedang yang ampuh karena terbuat daripada baja hitam yang hanya terdapat di dekat kutub utara. Tetapi kali ini kepandayan dua orang itu tidak banyak artinya ketika mereka mengeroyok Kun Hong. Dua macam ilmu silat yang digabungkan menjadi satu itu seakan-akan hilang keampuhannya, lenyap keganasannya seperti arus sungai banjir memasuki lautan. Perlu diketahui bahwa ilmu kepandayan yang kini dimiliki Kun Hong adalah ilmu sakti yang bersumber pada ilmu In Yang Butek Chin Teng, peninggalan dari pendekar sakti Bu Pun Su. Ilmu silat ini berdasarkan Im dan Yang merupakan sepasang tenaga berlawanan atau bertentangan yang menggerakkan seluruh kehidupan di dunia ini. Ilmu kesaktian ini sudah mencakup seluruh inti silat yang manapun juga. Maka tidaklah mengherankan apabila kedua orang itu seolah-olah merasa bahwa mereka menghadapi lawan yang mempunyai tenaga mukjijat dan ilmu silat ajaib. Pedang mereka seperti mental sendiri sebelum terbentur tongkat dan serangan-serangan mereka sudah gagal dan buyar sebelum dilancarkan sepenuhnya, seakan-akan tertahan atau terhalang di tengah jalan. Baru beberapa jurus saja, baik Chin To Anyo maupun Bong Sima sudah terdesak hebat. Pedang mereka tidak mampu lagi melakukan serangan karena harus terus diputar untuk melindungi tubuh daripada sambaran cahaya kemerahan yang keluar dari tangan kanan kunhong. Demikian cepat gerakan tiga orang ini sehingga tubuh mereka tidak tampak lagi oleh macu biasa, tertutup oleh sinar pedang yang berkelebatan dan bergulung-gulung. Amatlah edah tampaknya bagi macu orang biasa kalau menyaksikan pertempuran itu. Tiga sinar pedang saling membelit, lalu sinar pedang merah bergulung-gulung makin lebar sehingga akhirnya mengurung sinar pedang hitam dan cahaya sinar pedang putih. Sinar pedang hitam adalah senjata Bong Sima, sedangkan sepasang sinar yang putih adalah pedang-pedang Chin To Anyo. Dua macam sinar pedang ini terkurung sinar merah, makin lama makin ciut karena pergerakan senjata mereka amat terbatas. Mendadak Chin To Anyo berseru keras dan pedangnya yang berada di tangan yang kanan dia samlitkan ke depan. Pedang itu meluncur cepat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, menyambar ke arah tenggorokan kunhong. Sinti Pedang itu berdesing lewat di atas kepala pendekar buta itu ketika dia mengelap dengan merendahkan tubuh. Wera Serangkum angin halus lalu bertiup menyambar tiga bagian tubuh yang mematikan, yaitu leher, dada, dan lambung. Kun Hong kaget sekali, begitu halus suara dan angin itu sehingga hampir saja dia celaka. Namun pendengaran dan perasaan pendekar buta ini sudah mencapai tingkat tinggi dan tidak lumrah, maka suara sehalus itu dapat juga ditangkapnya. Dia marah sekali karena dapat menduga bahwa itu tentulah senjata rahasia halus yang amat berbahaya. Memang dugaan kunhong tidak salah karena setelah Cinto Anio tadi menyambitkan pedangnya, terus saja menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan melepas jarum-jarum halusnya yang beracun. Sebenarnya, ilmu inilah yang membuat Cinto Anio disegani dan ditakuti. Jarang ada lawan yang sanggup menyelamatkan diri menghadapi penyerangan hebat ini. Sambitan pedangnya sangat kuat dan cepat. Andai katapun lawan dapat mengelap atau menangkis daripada ancaman pedang terbang itu, dalam posisi berikutnya agaknya akan sulit sekali mampu menyelamatkan diri ketika diancam jarum-jarum beracun yang malah lebih cepat dan lebih berbahaya datangnya daripada pedang tadi. Jarum-jarum ini amat kecil dan halus, baru ketahuan datangnya kalau sudah amat dekat sehingga sukar untuk dapat dielakkan. Keadaan kunhong lebih sulit lagi pada saat itu. Baru saja dia mengelak dari sambaran pedang terbang, tubuhnya masih merendah dan pada detik itu pedang hitam bong sima membabat ke arah kaki. Terpaksa dia menangkis dengan pedangnya. Ketika dalam posisi merendahkan tubuh dan menangkis inilah datangnya sambaran jarum-jarum halus yang hendak merenggut mewanya itu. Keji kunhong berseru keras. Tangan kirinya dikibaskan dengan pengerahan tenaga mukjijat dan hampir pada detik itu juga, tongkatnya yang tadi menangkis pedang hitam bong sima telah berkelebat ke arah dada tokoh mancu itu. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh Cinto Anio terjengkang ke belakang berbarengan dengan robohnya bong sima kiranya tokoh mancu ini tidak dapat mengelak lagi karena sambaran tongkat kunhang luar biasa cepatnya, tahu-tahu sudah menusuk dada dan tepat menembus jantung sehingga tokoh mancu ini memekik, pedang hitamnya terlepas dan dia roboh tidak bernyawa lagi. Ada pun Cinto Anio sama sekali tidak pernah menyangka bahwa penyerangannya yang amat surang tadi berakibat celakanya diri sendiri. Uap putih menyambar dari tangan kiri kunhang dan tenaga yang sangat dahsyat seakan-akan meniup jarum-jarum halus yang menyambar balik ke arah Cinto Anio sendiri. Wanita ini sama sekali tidak pernah menyangka akan dapat terjadi hal seperti itu, maka ia tidak sempat menyelamatkan dirinya. Jarum-jarum itu lantas menembus pakaian, kulit dan langsung memasuki dada dan lambungnya. Kali ini karena jarum-jarum itu digerakkan oleh tenaga dahsyat yang menyambar dari tangan kiri kunhang, bukan main pesatnya sehingga jarum-jarum itu amblas dan lenyap ke dalam tubuh Cinto Anio. Jarum-jarum beracun itu baru melukai kulit saja sudah dapat merenggut nyawa, apalagi sekarang menembus kulit dan mengeram di dalam daging. Seketika itu juga Cinto Anio terjengkang dan pada detik berikutnya dia telah lewas dengan mat mendelik dan muka membiru. Ohoikau terisak dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Betapapun juga, hatinya ngeri dan sedih melihat kematian Cinto Anio. Sudah terlalu lama dia menganggap wanita itu sebagai ibunya, sejak dulu pada waktu dia masih kecil. Baru ia sadar dan menurunkan kedua tangannya lagi ketika ia merasa betapa kunhang memegangnya sambil berkata, Huikau, jangan lengah. Kau pergunakan pedang ini. Kiranya kunhang sudah mengambil pedang hitam milik Bong Sima dan menyerahkan pedang itu kepada Huikau. Pendekar buta ini sangat khawatir akan keselamatan Huikau. Biar dia berada di situ dan siap membela Huikau dengan seluruh jiwa raganya, namun berhadapan dengan begitu banyak orang pandai, keselamatan Huikau masih saja tidak dapat terjamin. Maka lebih baik gadis itu memegang senjata dan membantunya sehingga kedudukan mereka menjadi lebih kuat. Setelah Huikau menerima pedang hitam, kunhang sengaja berseru, suaranya amat keras dan berbernah dan menantang. Hayo, siapa lagi yang hendak merintangi aku bersama nona ini pergi dengan aman? Kalian adalah jago-jago dan tokoh-tokoh terkemuka, terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti. Kalau sudah begitu tidak tahu malu, boleh maju semua mengeroyok kami berdua. Hayo, majulah. Dengan tongkat melintang di depan dadanya, kunhang sengaja membakar hati mereka dengan maksud menyinggung kehormatan mereka supaya mereka merasa segan untuk melakukan pengeroyokan. Biarlah mereka maju seorang demi seorang, pikirnya, dan dia merasa sanggup untuk mengalahkan mereka. Kat Chong Hoat su kaget sekali melihat telasnya Cinto Anio dan Bong Sima juga dia merasa amat menyesal atas kelancangan dua orang itu. Dia telah cukup dapat menduga bahwa orang muda buta itu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kini dua orang kawan yang dapat diandalkan tewas begitu saja. Ketika melihat besan berbisik-bisik dengan teman-temannya, Kat Chong Hoat su segera berkata dengan lantang, Para sahabat dari kota raja. Penjahat buta ini adalah seorang pemberontak, demikian pula si nona hitam. Kenapa tidak segera turun tangan membasmi dia sebelum dia menimbulkan lebih banyak kekacauan? Kalau perlu, kami pun sanggup membantu. Aha, Kat Chong Hoat su, kau tua bangka dari Mongol yang tidak tahu malu. Bukankah kepandaianmu sendiri terkenal sangat tinggi? Kenapa tidak maju sendiri? Hayo, aku siap menghadapimu Kun Hang sengaja membakar. Akan tetapi Kat Chong Hoat su hanya tersenyum mengejek dan berkata acuh tak acuh, Belum saatnya, belum saatnya, setelah berkata demikian dia memberi isyarat kepada Ang HW Asem Cimoy Untuk menyuruh anak buah Ngo Lian Kau menyingkirkan dan merawat jenazah Cinto Anio dan Bong Sima Setelah mendapat perintah, delapan orang wanita anggota Ang Kau maju cepat dan mengangkat pergi mayat-mayat itu. Sementara itu sejak tadi Desan berunding dengan Heklojin yang mengangguk-angguk. Kemudian Desan tersenyum mengejek, dan sekali menggerakkan tubuhnya dia sudah melayang ke depan Kun Hang. Kua Kun Hang, kau benar-benar sombong sekali. Kau kira tanpa mengeroyukmu tidak mungkin kami menang? Hmm, aku sendiri yang hendak maju melabatmu, Kun Hang, kecuali kau suka menyerahkan diri menjadi tawananku untuk diadili di kota raja. Kun Hang melengak, terheran-heran. Sudah terang bahwa betapapun lihainya, pemuda tokoh kota raja itu tidak akan mampu mengalahkannya. Hal ini Desan sendiri sudah cukup mengerti. Dia seorang yang amat cerdik dan penuh tipu muslihat, kenapa sekarang nekat hendak menghadapinya seorang diri? Diam-diam Kun Hang menjadi waspada, Desan seorang yang cerdik dan curang sekali. Tak mungkin dia maju hanya dengan mengandalkan kepandaian silatnya dan sudah pasti tindakannya ini diikuti tipu muslihat licin. Hui kau, kau mundurlah dan jaga dirimu baik-baik. Berteriaklah kalau kau menghadapi bahaya, biar aku membereskan manusia curang dan pengecut ini, demikian kata Kun Hang sambil mendorong Hui kau ke belakang. Dia amat khawatir kalau Desan akan memergunakan siasat keji dan mencelakai Hui kau dengan Caroline selagi bertempur melawannya. Desan, kaulah orang pertama yang kuharapkan untuk bertanding denganku pada saat ini. Majulah! Desan tertawa mengecek dan serat pedangnya telah diacabut dengan gerakan indah. Pada saat itu juga, seakan-akan pencabutan pedang tadi merupakan isyarat, terdengarlah suara tambur dan gembreng dipukul orang, mula-mula lirih dan lambat, makin lama makin keras dan cepat. Itulah suara tambur dan gembreng perang dan ternyata belasan orang anggota pasukan dari istana sudah berada di situ membunyikan tambur dan gembreng. Suara itu amat bising memekatkan telinga. Wut! Kun Hang cepat mengelap dan dia kaget setengah mati ketika angin pedang Desan terus menerus menyerangnya bertubi-tubi dengan gerakan menyambar-nyambar laksana kilat dibarengi suara ketawa pemuda yang cerdik itu. Kun Hang menggertak giginya dan terpaksa memutar tongkat sejadinya sambil menggunakan langkah-langkah ajaib. Tahulah dia sekarang akal muslihat yang dipergunakan Desan dalam melawannya. Memang dia seorang pemuda yang cerdik dan penuh akal. Kiranya pemuda ini maklum pula bahwa kelihayan Kun Hang terletak pada pendengaran telinganya sebagai pengganti matanya yang buta. Memang begitulah. Seorang buta hanya dapat mengandalkan pendengaran, penciuman dan rabaan untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Terutama sekali pendengaran. Apalagi dalam ilmu silat, tentu saja keawasan mati yang terutama dipergunakan dan sebagai pengganti mati yang buta, pendengaranlah yang diandalkan. Kini Desan menggunakan suara bising untuk merusak pendengaran Kun Hang. Hampir saja akal Desan yang lici ini berhasil kalau saja Kun Hang tidak mewarisi ilmu silat yang betul-betul sakti seperti Kim Tiao Kun dan Im Yang Sin Hoat. Langkah-langkah ajaib dari Kim Tiao Kun telah menolongnya terhindar dari ancaman pedang Desan yang nganas dan cepat. Pada jurus-jurus pertama memang Kun Hang menjadi bingung. Dia tak dapat berbuat lain kecuali mengelak, menangkis dan memutar tongkat sejadinya untuk melindungi diri. Akan tetapi lambat laun telinganya mulai dapat menangkap perbedaan-perbedaan antara suara bising tambur gemreng dengan suara bersiutan dan berdesinnya pedang di tangan Desan. Diam-diam dia menjadi girang sekali. Kun Hang sangat beruntung bahwa tingkat kepandayan Desan masih belum mencapai puncaknya. Seorang yang ilmu pedangnya sudah mencapai titik puncak, seperti misalnya pamannya, Tan Beng San Ketua Tai San Pai, dapat memainkan pedang sedemikian rupa tanpa menimbulkan angin atau suara mendesing dan bersiut. Memang masih sulit bagi Kun Hang untuk dapat balas menyerang karena dia juga harus mencurahkan seluruh perhatian untuk menjaga diri jangan sampai menjadi korban pedang Desan yang cukup berbahaya. Akan tetapi sedikitnya dengan mendengar suara angin pedang, dia dapat mencari kesempatan baik untuk balas menyerang. Tentu saja dia tak mau berlaku Simbrono dengan serangan balasannya. Dia pun maklum bahwa sekali serangannya luput, dia akan langsung terancam oleh pedang lawan karena dalam keadaan menyerang, tentu kedudukan pertahanannya menjadi lemah dan lowo. Mula-mula Desan gembira sekali melihat betapa lawannya si pendekar buta menjadi bingung dan kacau gerakannya. Akalnya berhasil, lawannya menjadi kacau balau setelah pendengarannya rusak oleh suara bising. Hal inilah yang membuat dia tadi tertawa-tawa mengejek. Akan tetapi tidak lama, karena dia segera berubah menjadi marah dan penasaran sekali. Si buta ini sekarang buta tuli, kenapa masih selalu dapat mengelak daripada sambaran pedangnya? Kenapa pedangnya belum juga dapat mengenai sasaran, padahal lawannya itu sama sekali tidak mampu balas menyerang? Dia menjadi jengkel, sejengkel seorang anak kecil yang selalu gagal menepuk lalat yang gesit dengan tangannya. Lima puluh jurus telah berlalu dan jangankan memenggal leher atau menusuk dada, membabat ujung baju saja belum. Hui kau berdiri dengan muka pucat. Ia sudah mengenal kelihayan pedang Desan dan sebagai orang yang cerdik, ia pun maklum apa artinya dibunyikan tambur dan gembreng yang sangat bising itu. Ia pun maklum akan kelemahan Kun Hong. Maka melihat betapa kekasihnya itu hanya berloncatan, terhuyung-huyung, jongkok berdiri dan terus-menerus diserang tanpa mampu membalas, hatinya sudah gelisah bukan main. Untuk menjaga martabat nama Kun Hong sebagai seorang pendekar, betapapun gelisah hatinya, tidak berani ia membantu. Akan tetapi hati kecilnya mengambil keputusan teguh bahwa begitu Kun Hong tewas dalam pertandingan, ia hendak mengamuk dan tidak akan berhenti sebelum ia pun roboh binasa di medan laga. Pedang hitam telah terpegang rat-rat di tangannya dan ia sudah siap untuk melompat, menggantikan Kun Hong. Namun ia tetap berdoa semoga kekasihnya itu menang dalam pertandingan yang berat sebelah ini. Kun Hong seakan-akan seorang yang buta tuli, melawan seorang yang ilmu pedangnya begitu tangkas dan dasyat seperti desain. Namun Kun Hong bukanlah orang dengan kepandayan biasa. Ilmu kesaktian yang dia pelajari adalah ilmu yang tingkatnya tinggi luar biasa, dan kepandayan itu sudah mendarah daging di tubuhnya. Setiap gerakannya adalah otomatis didorong oleh naluri yang bukan sewajarnya. Apalagi setelah dia menemukan ciptaannya terbaru yaitu penggabungan dari kedua ilmu silat yang dia ambil intisarinya saja, dia benar-benar telah memiliki ilmu yang sukar dicari keduanya di dunia persilatan. Biarpun dia seakan-akan tulik karena bisingnya suara, tapi perasaannya masih menuntunnya dan sambaran pedang lawannya masih bisa tertangkap olehnya sehingga dengan langkah ajaibnya dia dapat menyelamatkan diri sambil mencari kesempatan baik. Sukarnya, desain juga seorang yang amat lihai dan cerdik. Orang muda yang menjadi tokoh di kota raja itu pun tak berani memandang ringan lawannya yang sudah dia ketahui memiliki ilmu silat yang amat luar biasa. Oleh karena itu, biarpun dia dibantu suara bising yang membuat Kun Hang tidak berdaya, akan tetapi dia tidak lengah sedetik pun juga menyerang terus sambil menutup diri dalam pertahanan yang ketat. Memang dia amat penasaran karena semua serangannya gagal, selalu mengenai tempat kosong, namun dia tidak pernah mengurangi desakannya dan merasa yakin bahwa sewaktu-waktu tentu akan berhasil. Payah juga Kun Hang yang mencari kesempatan baik tapi tidak juga dapat menemukan kesempatan ini. Diam-diam dia kagum dan memuji kecerdikan lawannya yang masih tetap berhati-hati meskipun sudah menyerang dan mendesak terus. Lain orang tentu sudah akan menjadi sombong dan lengah. Kemudian pendekar buta ini mendapatkan akal. Ketika untuk kesekian kalinya pedang desan menyambar leher, dia mengelak dengan langkah ajaibnya, akan tetapi sengaja bergerak lambat sehingga ujung pedang itu menyerempet pundaknya. Bajunya robek dan kulitnya terkelupas, darahnya pun mengalir. Terdengar wikawikut menjerit ketika Kun Hang berteriak kesakitan dan terhuyung-huyung. Hasil yang dinanti-nanti oleh desan ini membuat hatinya girang bukan main. Dia tertawa terkekeh-kekeh dengan nada mengejek sambil mendesak terus, menuruk untuk memberi tikaman terakhir ketika dia melihat Kun Hang terhuyung dalam posisi yang buruk sekali. Pedangnya bergerak seperti kilat menyambar, menusuk dada Kun Hang. Teranggak. Keraak. Desan menjerit. Pedangnya terpental dan patah menjadi dua, tubuhnya pun terlempar seperti layang-layang putus talinya. Ternyata akal yang digunakan Kun Hang sudah berhasil baik sekali. Dengan membiarkan pundaknya terluka dan sedikit darahnya mengalir, desan sudah dapat diakali sehingga kegirangan dan untuk beberapa detik mengurangi kewaspadaannya. Ketika menyerang dengan tusukan maut tadi, dia lengah tidak memperhatikan segi pertahanannya sehingga lowongan ini dipergunakan dengan baiknya oleh Kun Hang. Sambil mengerahkan tenaga, pendekar buta ini menangkis pedang, membuat pedang itu patah dua kemudian tangan kirinya menampar ke arah pundak. Sekali tampar saja tulang pundak desan lantas patah dan pemuda itu menderita luka dalam yang mengakibatkan dia roboh dan pingsan. Kun Hang tidak mau berlaku kepalang tanggung. Tubuhnya sudah menyambar ke depan, tongkatnya bergerak hendak menewaskan desan, orang yang amat dibencinya karena telah menyebabkan kematian Jan Dayo. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara menggereng menyeramkan dan tongkatnya terbentur oleh tangkisan tongkat hitam di tangan Heklojin. Kiranya kakek ini tadi sudah melompat maju untuk menolong muridnya, kemudian sekaligus laksana badai mengamu kakek ini menerjang Kun Hang. Kun Hang, awas Hwi Kau menjerit ketika melihat betapa tongkat hitam di tangan kakek itu berubah menjadi sinar hitam bergulung-belung mengancam kepala si pendekar buta. Tanpa diperingatkan, Kun Hang sudah siap dan tahu akan datangnya ancaman bahaya maut. Cepat dia menggunakan tongkatnya menangkis. Untung baginya bahwa kini suara tambur dan gembreng otomatis berhenti setelah desan roboh. Dengan menghilangnya suara bising ini, dia dapat menghadapi Heklojin dengan baiknya. Dia maklum bahwa kepandayan kakek ini luar biasa tingginya. Karena itu dia pun segera menggerakkan tongkatnya, memainkan ilmu silat gelabungan yang baru saja dia ciptakan di bawah petunjuk sineng culuibok. Tongkat hitam itu menyambar lagi, mendatangkan suara seperti ada angin topan mulai mengamuk. Kun Hang mengangkat tongkatnya menangkis. Duk! Dua tenaga mukjijat lewat tongkat bertemu tanding. Tubuh berkulit hitam tinggi besar itu tergetar. Kun Hang merasakan tubuhnya kesemutan, maka cepat-cepat dia menggunakan langkah ajaib. Tubuhnya terhuyung-huyung sehingga lenyaplah pengaruh benturan tenaga dasyat tadi. Diam-diam dia kagum dan harus mengakui bahwa kakek hitam itu tidak hanya sombong, melainkan betul-betul hebat. Hahaha, awas kepalamu kakek itu terkekeh dan kembali tongkatnya menyambar. Kun Hang maklum bahwa kalau terus-menerus dia mengadu tenaga dia akan kalah oleh kakek sakti ini, maka cepat dia mengelak dan kembali dia telah mempergunakan langkah ajaib. Akan tetapi, begitu tongkatnya tidak mengenai sasaran, kakek itu langsung kembali menerjang dan sekarang tongkatnya diobat-abitkan bagai orang gila mengamuk, gerakan-gerakannya sama sekali tidak menurut aturan ilmu silat. Kun Hang kaget bukan main saat pelingannya menangkap gerakan-gerakan ilmu berkelahi yang liar dan dasyat ini. Sukar sekali untuk mengikuti, apalagi menduga perkembangan dari ilmu silat aneh yang gerakan-gerakannya ada kalanya bahkan bertentangan dengan ilmu silat ini. Gerakan-gerakan kacau balau akan tetapi justru kekacau balauannya itulah yang membuat serangan-serangannya menjadi hebat, liar, dasyat dan amat berbahaya, mengingatkan Kun Hang akan gerakan binatang-binatang liar termasuk gerakan-gerakan kim tiaw. Maka dia pun cepat mengandalkan langkah-langkah ajaib untuk menghadapi serangan ini. Langkah ajaib adalah ilmu langkah dalam perselatan yang tercipta berdasarkan gerak dan langkah raja wali emas, yang tentu saja juga mengandalkan naluri yang tidak ada pada diri manusia, atau andai kata ada pun tidak akan sekuat yang ada pada binatang liar seperti kim tiaw. Mereka yang menonton pertandingan itu memandang dengan kedua metu, terbelalak dan bengong, malah ada pula di antaranya yang diam-diam menahan ketawa karena merasa deli dan heran. Tak patut pertempuran ini dikatakan pertempuran antara dua orang tokoh pandai atau jago-jago silatulung, lebih tepat dikatakan pertempuran antara dua orang yang miring otaknya atau dua orang hutan liar yang tidak tahu ilmu berkelahi manusia. Kakek hitam dengan tongkatnya itu mengamuk, memutar-mutar tongkat dan menghantam ke sana kemari secara ngawur belaka, kadang-kadang bahkan menghantam tempat yang berlawanan dengan adanya si lawan. Kadang-kadang dia menghantam ke kiri selagi kunhang berada di kanan, menghantam ke belakang selagi lawan berada di depan ataupun sebaliknya. Batu-batu hancur lebur begitu tersentuh ujung tongkatnya, sedangkan debu berhamburan menggelapkan sekelilingnya. Adapun kunhang tetap berloncat-loncatan, terhuyung-huyung, kadang-kadang kala jongkok berdiri seperti seorang penari yang terlalu banyak minum arak keras. Kalau di bawah menjadi agak gelap karena debu berhamburan dari amukan tongkat hitam heklojin, adalah di angkasa gelap pula oleh berkumpulnya awan mendung menghitam. Makin lama keadaannya menjadi semakin gelap dan beberapa kali keadaan ini bahkan menarik perhatian orang-orang yang berada di sana, memaksa mereka memandang ke udara yang gelap. Jelas bahwa hujan akan turun membasai bumi. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, hayo tangkap dulu si pemberontak perempuan. Kunhang terkejut dan gelisah sekali. Itulah suara desan. Kiranya pemuda ini sudah sadar dari pingsannya dan melihat betapa kunhang sedang didesak secara gencar oleh gurunya, dia pun cepat-cepat mengeluarkan aba-aba karena dia maklum bahwa sekali huikau ditawan, kunhang tentu akan tunduk. Memang cerdik sekali desan. Biarpun dia sendiri terluka berat, namun kecerdikannya ini berhasil membuat kunhang gelisah. Huikau juga memiliki ilmu silat tinggi, maka ia dapat mengerti akan kegelisahan kunhang yang kelihatan dari gerakannya. Maka, sambil melintangkan pedang hitam di depan dada ia berseru, Kunhang, jangan khawatir, aku mampu menjaga diri, berjuang sampai mati. Kata-kata berjuang sampai mati ini segera menambah besar semangat kunhang. Dia tersenyum. Ternyata gadis itu benar-benar telah mengambil keputusan nekat untuk terus melawan dan mati bersama dia di tempat ini. Tidak. Tidak boleh. Huikau harus diselamatkan dan untuk itu dia pun harus hidup, harus menang. Pikiran ini mendatangkan semangat baru yang hebat sekali. Tongkatnya bergerak hidup dan sinar merah tau-tau telah menutup dan melingkari sinar hitam yang menjadi makin ciut. Dengan ilmunya yang baru, kunhang ternyata berhasil mencinakan keliaran tongkat lawannya dan sekarang sebaliknya Hek Lojin yang menjadi kaget setengah mati. Hek Lojin masih berusaha mengerahkan seluruh kepandayan agar lolos keluar dari ikatan sinar merah, namun sia-sia belaka, kemanapun dia bergerak, ujung tongkat pendekar buta ini selalu mengikuti dan mengancamnya. Dia tahu bahwa sekali dia kena disentuh, akan celakalah dia. Maka dengan nekat pula dia menggereng-gereng bagai singa, kemudian sambil memutar tongkatnya cepat-cepat yang dilepaskan tiba-tiba sehingga tongkat itu berputaran sendiri menerjang kunhong, kedua tangannya yang kini bebas itu berbareng mengirim pukulan dengan tenaga sakti sepenuhnya, susul menyusul cepat sekali. Inilah serangan kilat dan maut yang luar biasa hebatnya. Kakek Iblis Songbun KWI sendiri tidak kuat menerima pukulan-pukulan Hek Lojin dan sekarang dia menggunakan pukulan-pukulan maut ini kepada kunhong. Tentu saja kunhong kaget sekali ketika mendengar betapa tongkat yang dilontarkan itu berputaran menyambar. Sekali sampok tongkat itu melayang dan menyeleweng, akan tetapi kini dia menghadapi dua pukulan tangan yang tidak kalah bahayanya daripada sambaran tongkat hitam tadi. Maklum bahwa untuk menghadapi serangan dasyat ini amatlah sukar dan berbahaya, kunhong memekik nyaring dan tahu-tahu dia sudah menggunakan jurus sakit hati yang dimasukkan pula ke dalam ilmu silatnya yang baru. Tongkatnya berkelebat menjadi sinar merah, tangan kiri menampar dengan pengerahan tenaga yang mengeluarkan uap putih. Krak, ges! Tubuh kunhong langsung terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih, akan tetapi dia jatuh dalam keadaan berdiri dan tongkatnya masih berada di tangan, hanya mukanya agak pucat dan napasnya ternah. Hui kau cepat berlari menghampirinya, menyentuh lengannya dan suaranya menggetar, Kunhong, kau, terluka. Kunhong mencoba senyum, menggelengkan kepala dan menjawab lirih. Hui kau, kau lihat dia, hati-hatilah, dia hebat. Karena tadi perhatian Hui kau sepenuhnya ditujukan kepada Kunhong, maka ia tidak memperhatikan orang lain. Sekarang melihat bahwa keadaan Kunhong tidak berbahaya, dia menengok dan alangkah bangga serta girang hatinya ketika melihat bahwa ternyata keadaan kakek hitam itu lebih parah lagi. Kakek ini sedang berdiri tegak memandang ke arah lengan kirinya yang sudah buntung. Ternyata tadi bahwa tangan kiri itu tanpa dapat dicegah lagi sudah terbabat oleh pedang Ang Hang Kiam yang tersembunyi di dalam tongkat, sedangkan tangan kanan kakek itu beradu dengan tangan kiri Kunhong. Saking tajamnya Ang Hang Kiam dan juga saking hebatnya jurus yang dijalankan oleh Kunhong, lengan kiri itu lalu terbabat putus sampai sebatas siku tanpa terasa nyeri sama sekali. Sedangkan dalam pertemuan tenaga tadi, tenaga mukjijat dan mengandung ilmu hitam dari kakek itu benar-benar memperlihatkan keampuhannya, karena membuat Kunhong terlempar dan biarpun tidak berbahaya, tapi telah menderita luka dalam. Jahanam, kau berani melukai suhu terdengar desan berseru keras dan tubuhnya melesat ke depan. Kiranya desan yang biasanya cerdik itu kini tidak dapat menahan kemarahannya dan tadi dia telah mendapatkan sebuah pedang lain. Biarpun tulang pundak kanannya patah, akan tetapi dengan tangan kiri dia sekarang menerjang maju, tapi curangnya, bukan Kunhong yang dia serang, melainkan Huikau. Hebat bukan main penyerangan ini, karena didorong nafsu membunuh. Huikau cepat menangkis dengan pedang hitamnya, namun tangannya tergetar oleh benturan pedang itu dan sebelum dia sempat membalas, kembali pedang di tangan desan sudah menyambar. Memang menghadapi desan, gadis ini masih kalah setingkat, apalagi dia baru saja mengalami getaran batin yang membuat seluruh anggota tubuhnya lemah. Beberapa kali ia berhasil menangkis, namun pada jurus selanjutnya, ketika ia menangkis sebuah bacokan, pedang desan menyelinap dan hendak memasuki bawah lengannya. Huikau membalikan pedang ke bawah, namun terlambat dan ujung pedang desan berhasil menggurat lengan. Hampir saja dia mengalami cedera kalau saja guratan itu mengenai urat nadinya. Untung bahwa guratan itu memanjang, hanya merobek kulit melukai daging. Namun cukup untuk membuat lengannya lemah sehingga sebuah benturan pedang lawan lagi cukup membuat pedang hitamnya terlepas. Pergi terdengar Kun Hang berseru dan tubuh desan terlempar ke arah gurunya. Kiranya tadi Kun Hang yang maju dan mengirim tendangan kilat yang tak tertahankan oleh desan. Agaknya baru sekarang He Lo Jin sadar bahwa lengan kirinya benar-benar telah buntung. Dia memekik tinggi, memungut lengan yang buntung, melengking-lengking dan melihat tubuh muridnya melayang, dia cepat menangkap dengan sambaran tangan kanan, lalu dia berlari secepat terbang pergi dari situ tanpa mempedulikan tongkat hitamnya lagi. Dari jauh terdengar suara pekitnya, entah tertawa entah menangis, tapi amat menyeramkan. Memang He Lo Jin orangnya amat licik. Terbukti ketika dia melawan Song Bun KWI karena mengira bahwa Song Bun KWI mempunyai kepandayan yang lebih dirinya, dia segera mengundurkan diri mencari selamat. Sekarang pun, melihat lengan kirinya buntung dan muridnya terluka, tahulah dia bahwa keadaannya tidak menguntungkan. Andai kata Kun Hang berhasil dikalahkan, tentu bukanlah oleh dia atau muridnya dan hal ini hanya akan merendahkan namanya belaka. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang dia anggap paling baik adalah kabur. Tempat itu menjadi geger setelah He Lo Jin membawa desang kabur. Terutama pihak jagoan-jagoan dari istana menjadi marah bukan main kepada Kun Hang dan serentak mereka maju, juga Kacong Ho Atsu, Ang HW Asem Cimei serta Soe Mulai sudah mencabut senjata masing-masing. Hanya Gok Hwesyo dari pihak istana yang masih tenang berdiri di tempatnya. Hwesyo ini sebagai tokoh dari Siaulim sama sekali tidak sudi kalau harus mengeroyok seorang lawan yang masih muda dan buta lagi. Sementara itu Kun Hang maklum bahwa banyak lawan yang sudah mulai bergerak hendak mengeroyoknya. Dia sendiri masih belum terbebas daripada pengaruh benturan tenaga dengan He Lo Jin yang sakti, masih terasa sakit pada pangkalengannya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi bagaimana ia akan bisa melindungi Hwi Kau kalau dia dikeroyok oleh banyak orang pandai? Kalau Hwi Kau sampai terjatuh ke tangan mereka, apa artinya semua perlawanannya? Tiba-tiba sebuah akal berkelebat dalam benaknya dan secepat itu pula tubuhnya melompat ke belakang Hwi Kau. Sambil menempelkan tangan pada tengkuk gadis itu dia berbisik, Hwi Kau, kau jadilah mataku, kau pergunakan matamu memandang mereka, di antara kedua mat mereka, pandang tajam dan pergunakan tenaga yang ku salurkan kepadamu, Dengar kata-kataku dan perkuat kata-kata itu dalam hati dan pikiranmu, tak usah bingung, kau menurut saja, barang kali ini akan menolong kita. Hwi Kau tadinya bingung dan semua bulu di tubuhnya berdiri ketika ia merasa telapak tangan yang hangat dari kunhang menempel di tengkuknya dan mengirim getaran-getaran kuat ke dalam tubuhnya. Makin lama gelombang hawa yang menggetar-getar itu makin kuat, begitu kuatnya sehingga tak terasa tergetar lagi seakan-akan sudah terbuka jalan saluran hawa sakti itu dari tubuh kunhang ke dalam tubuhnya. Ia merasa betapa dadanya seakan-akan penuh hawa yang panas dan bergerak-gerak. Ia lalu teringat akan pesan kunhang tadi, maka ia segera pusatkan perhatiannya untuk mengerahkan tenaga sakti ini melalui matanya yang memandang tajam ke depan. Sementara itu, para jagoan istana dan cincuatu berhenti bergerak karena heran dan sangsi menyaksikan tingkah laku kunhang yang sekarang merangkul Hwi Kau sambil menempelkan tangan di tengkuk gadis itu. Apakah hendak si buta itu? Mereka ragu-ragu dan curiga. Dengarlah kata-kata ku kunhang mulai bicara, suaranya tenang, dalam, lambat-lambat dan amat berpengaruh. Kalian adalah tokoh-tokoh kengow yang bernama besar. Tentu kalian tidak sudi dan malu untuk bertempur dengan kera mengeroyok, hal ini hanya akan merendahkan nama kalian, dan akan menghancurkan nama besar yang bertahun-tahun kalian pupuk dengan perbuatan-perbuatan gagah berani. Aku kuah kunhang tidak pernah bermaksud memusuhi kalian, hanya hendak menolong nona Hwi Kau pergi dari tempat ini. Dan sebagai orang-orang kengow yang gagah, seharusnya kalian membiarkan kami berdua pergi dengan aman. Pada waktu kunhang berbicara itu, Hwi Kau mentaati perintah kunhang tadi. Sambil menyalurkan hawa yang memenuhi dada melalui mata, ia pergunakan sepasang matanya memandang para lawan itu seorang demi seorang, menatap tajam di antara kedua mati mereka. Dan karena kunhang sengaja menyembunyikan mukanya di belakang kepala Hwi Kau, mau tidak mau mereka itu terpaksa bertemu pandang dengan Hwi Kau. Akibatnya aneh. Mereka itu saling pandang, tersenyum malu-malu dan seperti berlomba mereka lalu melangkah mundur seperti hendak memberi jalan kepada kunhang dan Hwi Kau untuk pergi dengan aman. Sebetulnya hal ini sama sekali tidak aneh. Karena matanya sudah buta, tentu saja kunhang tidak dapat lagi menggunakan ilmu sihir yang dahulu dia pelajari dari si Neng Chu Lui Bok. Akan tetapi karena dia masih memiliki ilmu itu, tenaga batinnya masih amat kuat, bahkan lebih kuat daripada dahulu, walaupun dengan Kero meminjam matuh Hwi Kau pengaruh sihirnya menjadi lemah karena gadis itu tidak dapat menggunakannya dengan tepat, namun ternyata masih ada hasilnya juga. Hal ini adalah karena apa yang dia ucapkan adalah hal yang menyinggung kehormatan dan perasaan orang-orang gagah di situ. Tanpa menggunakan tenaga batin sekalipun, ucapan itu akan membuat mereka bermerah muka, apalagi sekarang disertai tenaga batin yang kuat, maka otomatis, di luar kesadaran mereka sendiri, mereka itu serta-merta memenuhi permintaan kunhang itu tanpa dipikir lagi. Kunhang tidak membuang kesempatan ini. Dia segera menarik tangan Hwi Kau pergi dari situ. Mari kita pergi, bisiknya perlahan. Akan tetapi, di antara orang-orang yang mengurungnya, ada dua orang yang tidak ikut melangkah mundur. Mereka ini adalah Lui Kong Tiantecu dan Bawa Kalasi Tokoh Nepal. Yang pertama karena sakit hatinya melihat suhengnya, He Lo Jin kalah sehingga kata-kata itu tidak mempengaruhi hatinya. Ada pun yang kedua, Bawa Kalah, adalah seorang tokoh barat yang sudah kenyang akan ilmu-ilmu sihir. Maka begitu merasakan ada getaran aneh keluar dari ucapan kunhang disertai pandang matuh Hwi Kau yang tajam mengikat semangat dan kemauan, dia pun terkejut dan cepat dia membaca mentera sambil mengerahkan tenaga batinnya untuk menolak pengaruh yang keluar dari pandang matuh Hwi Kau dan suara kunhang itu. Dua orang inilah yang mengejar ketika kunhang lari sambil menarik tangan Hwi Kau. Akan tetapi agaknya Tian melindungi kunhang yang terancam bahaya. Mendadak langit yang sudah sejak tadi gelap oleh mendung tebal, kini menyiram permukaan bumi dengan air hujan disertai kilat dan angin ribut. Mempergunakan kesempatan ini, kunhang dan Hwi Kau mempercepat larinya, sedangkan Tian Tecu dan Bawa Kalah yang maklum akan kelihayan kunhang, menjadi ragu-ragu untuk mengejar terus karena yang lain-lain tidak turut mengejar. Eh, haha, cuwi sekalian ini bagaimana? Kenapa tidak mengejar pemberontak itu? Lui Kong Tian Tecu bertanya dengan nada penasaran. Sesudah kunhang dan Hwi Kau lenyap dari pandangan matuh serta hujan yang dingin menimpa kepala dan tubuh mereka, barulah orang-orang itu seakan-akan sadar daripada mimpi. Diam-diam mereka merasa menyesal juga kenapa tadi mereka mendiamkan saja kunhang lari. Mereka tidak akan lari jauh, kata Kui Chiaw, orang tertua dari Ang Hwi Asem Cimoi, sekeliling lembah ini kalau turun hujan amat berbahaya, banyak timbul rawa berlumpur. Juga sampai beberapa li jauhnya telah terjaga oleh anak buah kami. Kalau sekarang kita kejar masih belum terlambat. Hahaha, baru menghadapi seorang bocah buta saja sekian banyaknya orang sudah kewalahan, bagaimana bila harus menghadapi pasukan musuh yang kuat? Bok Hwi Sio, bagaimana pendapatmu? Apakah kita tak terlalu banyak menimbulkan kehebohan hanya untuk menangkap seorang bocah buta? Mendengar ucapan kacong Ho Atsu ini, Bok Hwi Sio tertawa juga. Omi Tohut, omongan Ho Atsu memang tidak keliru. Marilah kita mengejar dengan kera kita masing-masing dan kita berlomba, siapa yang lebih dahulu membekuk bocah itu, dialah yang terhitung jago. Bagus. Memang aku juga sudah lama mendengar nama besar Bok Hwi Sio tokoh dari Siaulim Si. Mari kacong Ho Atsu menggerakkan tongkat pendeta di tangannya, lalu sambil tertawa-tawa dia berkelebat lenyap dari situ. Pada saat orang-orang menengok ke arah Bok Hwi Sio, ternyata Hwi Sio ini pun sudah lenyap dari situ. Agaknya dua orang ini dengan hati panas hendak menguji kepandayan masing-masing dengan kera aneh, yaitu berlomba mengejar dan menangkap Kun Hong. Melihat dua orang tokoh itu sudah pergi, yang lain beramai-ramai melakukan pengejaran pula, mengambil kera dan jalan masing-masing. Terjadilah perlombaan mengejar di dalam hujan ribut itu. Para anggota pasukan dan anggota Angko Lian Kau juga sibuk sendiri, ada yang berlindung dari air hujan yang turun seperti ditumpahkan dari langit, ada yang ikut mengejar pula. Keadaan menjadi ramai seperti para pemburu mengejar seekor harimau di dalam hutan. Terima kasih telah menonton!